Pemerintah secara resmi telah melarang warga berjualan rokok secara eceran Larang tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 Pasal Pak Gampet AR1 Proof C yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo Bagaimana responden pembeli kuarung yang berjualan rokok eceran ini? Berikut keliputan siapa yang sama ada juru kamera Ferry Setia Lu lagi liatin apa? Serius amat kayaknya Ini nih Pak Bentar, bener-bener Video apaan sih emang? Ini nih Bang, saya lagi liatin video nih Apa bener katanya ada larangan jual rokok eceran atau perbatang nih Bang Bener gak sih itu Bang? Ya kalau menurut berita yang beredar, bener sih Min tentang berita tersebut Jadi pemerintah melarang penjualan rokok eceran tersebut Min Itu upaya pemerintah untuk menurunkan jumlah perokok yang usianya 10-18 tahun Yang mana itu terus meningkat Min Selain itu juga jual rokok eceran tersebut juga dianggap mematikan pedagang asongan Emang ada aturannya Bang tentang larangan itu? Ada Min, jadi ketentuan larangan itu terdapat pada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 Dengan alasan peraturan pemerintah ini karena banyaknya warga Indonesia yang menjadi pecandu produk tembakau Untuk apa namanya mengenai larangan aturan jual rokok eceran itu? Seperti apa Bang? Nah mengenai larangan untuk menjual rokok eceran ini Min sudah diatur dalam pasal 434 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 Yaitu setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik Di huruf A nya menggunakan mesin layan diri Terus di huruf B kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil Terus di huruf C nya secara eceran satuan perbatang kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik Di huruf D nya dengan menempatkan produk tembakau dan rokok-rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar Atau pada tempat yang sering dilalui Terus di huruf E nya dalam radius 200 meter dan satuan pendidikan dan tempat bermain anak Nah yang terakhir di huruf F menggunakan jasa situs web Karena kan banyak tuh kayak yang beli rokok lewat APK apa gitu kan Dan juga di media sosial Terus sangsinya apa Bang kalau tetap dijual eceran atau perbatang nih? Ya sebenernya dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 ini tidak menyebutkan si Min Sangsi yang akan dijatuhkan bagi setiap orang yang masih melakukan transaksi penjualan rokok eceran atau batangan Tapi dalam ketentuan ini pelanggaran membuat kemasan rokok kurang dari 20 batang Bertujuan agar harga rokok itu tidak mudah terjangkau oleh konsumen Jadi ibaratnya anak-anak pun membeli rokok yang ibaratnya bungkusan itu kan harganya lebih mahal dong daripada yang batangan Nah jadi itu salah satu upaya pemerintah agar anak-anak yang di bawah umur itu tidak membeli rokok gitu Min Jadi mengurangi anak-anak yang sudah terjandu sama rokok atau tembaka Jadi gitu Min Oh gitu ya Bang, terima kasih infonya Bang Siap Yaudah yuk kita lanjutin laporan yang tadi Ayo